. Budayawan Betawi Ritwan Saidi meninggal dunia pada Minggu pagi tanggal 25 Desember tahun 2022. Sebelumnya, politikus berusia 80 tahun ini sempat dirawat intensif di rumah sakit karena kondisinya kritis, disebut mengalami pembuluh darah pecah. Konfirmasi berpulangnya Ritwan Saidi bermula dari cuitan Fadli Zon melalui akun Twitternya. Ia menyampaikan bela sungkawa dan sedikit pesan singkat untuk almarhum. Innalilahi wainailaihi rajiyun. Kabar dokter putra putri beliau Bang Ritwan Saidi telah wafat pagi ini jam 8.35 waktu Indonesia Barat di RSPI Bintaro. Insya Allah Husnul Khotimah. Bang RS orang teman diskusi yang luar biasa, wawasan dan pengalamannya luas. Al-Fatihah, tulis Fadli Zon. Hingga kini, belum jelas apa penyebab dan kronologi pembuluh darah pecah yang dialami mending Ritwan Saidi. Sebab, kondisi itu bisa terjadi di mana saja pada bagian tubuh, mulai dari kulit, mata, hingga otak tergantung pada tempatnya, pembuluh darah pecah bisa menyebabkan gejala ringan hingga berat. Bahkan, pendarahan di otak tergolong penyakit riskan yang membahayakan nyawa pengidapnya. 1. Gejala pembuluh darah pecah di kulit peristiwa ini terjadi ketika salah satu pembuluh darah di bawah kulit pecah dan bocor ke jaringan di sekitarnya. Kapiler yang pecah menciptakan permukaan kulit luar yang begelombang dan tidak rata. Penyebab pembuluh darah pecah di kulit sangat beragam, seperti penuaan, alergi, diet, trauma eksternal, genetik, ataupun penggunaan obat-obatan khusus. Meskipun terdengar serius, biasanya hal ini tidak menimbulkan gejala yang parah. Kondisinya sering menyebabkan memar yang sembuh dalam beberapa hari atau minggu. Berikut gejalanya dikutip dari Selbon dan Cleveland, pembuluh darah pecah di mata dalam istilah medis disebut perdarahan subkonjunktiva. Konjunktiva tidak dapat menyerap darah dengan cepat sehingga darah terperangkap di bagian putih mata. Perdarahan subkonjunktiva sering terjadi tanpa penyebab yang jelas. Terima kasih telah menonton!